Oke ini ya guys, yang pengen tau build critical tuh gimana, apa aja yang mau diupin Jadi itu, yang pertama diup tuh sebenernya bisa dari senyata, bisa dari gain Jadi, ini critical gue tanpa buff tuh 81% Gue jelasin dari senyata dulu deh, senyata itu ada critical hit ungu sama critical hit biru Di heavy juga ada critical, ungu kayak gini ada yang biru Jadi, di kedua senyata ini ada critical, jadi main critical pada intinya itu critical hit lo 100% tuh udah pasti kuning damage lo ke semua badan Tapi kalau lo plusnya main critical, itu semua badan bisa kuning Minusnya kalau critical resist, kalau dibuat pvp, itu kalau lo nembak orang Nggak selalu critical, beda lagi kalau critical lo 100% ya Harusnya keseluruhan critical, tergantung critical resist musuh Kalau di senyata itu, kayak gini Ini 81% tanpa buff ya Dan di drone tuh ada critical hit juga Di drone, di tangan pun ada critical hit Gue ambilnya critical hit kayak gini Oke, jadi ada 4 komponen di equipment yang Apa namanya, ada Start critical hitnya gitu Mulai dari sini tuh nampaknya udah lumayan jauh gitu Udah gede lah Oke Disclaimer dulu ya, kalau lo main critical hit Modalnya lumayan gede Karena lo harus mainin gene, harus nyari critical damage Harus nyari damage juga gitu, harus simbang semua Yang kedua yang paling terpenting tuh di equipment Di equipment tuh Lo orang tuh harus naikin yang namanya ini nih Di sini Kayak muzzle, muzzle kayak gini Terus ada critical damage tuh, ada firearm kayak gini Magazin, itu wajib dinaikin Kalau gue sih tinggal naikin ini ya, critical damage Di heavy juga sama Ada critical hit, cuman critical damage-nya gak ada Di muzzle itu critical hit plus 12 ya Setiap upgrade itu dia naikin sekitar 4% ya Ini 4% ya 4% per upgrade Ini lumayan mahal Dan di sini harus naikin damage sama critical damage Beda lagi kalau lo naikin weakness ya Beda lagi Kalau weakness tuh aranya ke kepala Tapi Kalau kita nge-hit ke kepala Bagi kita yang build critical itu Chance-nya bisa jadi Bisa keluar ke critical damage-nya Tapi Gak sesering itu Karena masuknya ke weakness Itu asumsi dari gue ya Kalau menurut gue ya Gitu Makanya ini penting Ini udah gue naikin Jadi critical hit gue gede gitu Di police Di police ini gak ada ya Kalau critical Di chip pertama Chip itu ada Ini namanya Uta Destruction Dia itu critical Nambah ya Kalau lo upgrade ke level 3 itu Naiknya 6%-an Ini gak bisa Gue ini ya Di sini 6% 6,1 Nanti level 90 itu naik lagi Eh Ini level Oh level 80 naik lagi Jadi 8,4 Ya Kayak gitu Oke Di equipment upgrade Udah Di threat tuh Kalau lo main critical Dan punya modal Lumayan gede Lo bisa Mainin chip kuning Yang critical juga Saran gue Kalau lo main critical sih Kalau semuanya Mau ambil chip kuning Gue saranin tuh Absolute suppression Sama ambil frenzy Kalau mau Soalnya frenzy ini penting Skill strengthnya Absolute suppression ini Masuk dia Skill strength Jadi bleedingnya itu Tambah sakit Kalau enggak Kalau enggak Kalian ambil absolute suppression Sama Antara dua ini Tenacity Kalau enggak concentration Tapi mahal Gitu ya Hending frenzy Lebih Manusiawi lah Di sini Absolute suppression tuh Ketika lo Critical hit Musuh lo itu Kena bleeding Bleedingnya itu Dari skill strength Sakit Apa enggaknya itu Dari skill strength Gitu Kalau enggak ada Yang ada tuh Di frenzy ini Critical hit True critical hit Ini true critical hit Beda sama critical hit Kalau true critical hit Sudah pasti critical Gitu Kita masuk ke Bagian skill Ini juga lumayan penting ya Pasif Camp training Camp training Sorry Camp training ini ada Lethal wound Lethal wound tuh Ada critical hit juga Naikinnya lumayan gede Ini gue udah max Dia naiknya 16% Dan di sini ada critical damage juga Kalian wajib naikin dua ini Sama wajib lagi tuh Weakness sebenarnya Padang kan lo Lo orang enggak Ngehit Badan terus Kadang ya Kepala Jadi penting juga Weakness Gitu Terus yang terakhir Mungkin nih Kayaknya yang terakhir ya Dari Gine Dari Gine ini Peran pentingnya critical Main critical itu di Gine Critical gue di Gine itu 17% Nah Di sini Nah Yang ada criticalnya itu Super power sama Awak Kebangkitan sama Super power Yaitu critical hit Hitnya segini Ini critical hit Bukan mentok sih Gede di level 70 Tapi gue belum nyari lagi Di level 80 Apalagi 90 nanti ya Tapi disini Udah lumayan bagus Menurut gue Ini ada critical hit ungu Ada critical damage juga Disini ada critical hit juga Gitu Sebenarnya ini Kemarin tuh Ada weaknessnya Tapi keganti Jadi ya Kayak gini Critical damagenya ini Gede banget 9,5 Critical hitnya Yang biru gede Yang ungu Lumayan lah Untuk level 80 Dan diawakan juga Gue ada critical Ini Ada skill strength juga Nah critical damagenya ini Lumayan kecil ya 7% lah Kita anggap 7% Tapi disini ada weakness juga Ada critical juga Ada damage juga Sebenernya ini Gue kurang Di Damage ungu Gue kemarin nyobain Masukin damage ungu Ke sini Gak masuk-masuk Masuk sih Cuman Double damage Tapi criticalnya hilang Jadi gue gak mau Ngambil resiko gitu Critical damagenya hilang Cuman Tersisa Ungunya doang Sama Ininya hilang Dua ini Critical hit biru Sama critical damage Gitu Sudah kayak gitu sih Sisanya itu Cuman armor-armor Doang sih Magshape Armor Kayak ini Pokoknya super power Sama awak ken tuh Critical Karena gue main critical ya Kalau bisa ada damage Ada damage Sama skill strength Kalau kalian Main jeep kuning ya Tadi Absolute suppression Gitu sih Sebenernya kalau Gue Pakai shotgun Shotgun ini kan double critical 6,2 ya Ini juga 6,1 Itu critical gue 83% Tanpa buff Dan Buff yang gue saran Itu ini Buat main critical ya Buat kalian main critical Buff yang gue saran itu Ini Brokoli Sama Jamur ya Yaitu naikin critical 6,2% Tapi ada lagi yang Lebih Tinggi dari itu Yaitu Jamur horn Daging 2 Sama daging 2 Ini criticalnya 6,5% Itu gede ya Nah Buat Kalian yang mau criticalnya Sampai 100% Gitu kan Ini 8,1 Kalau kalian mau 100%in Bisa Tapi harus pake Gattling Gitu Untuk level-level keatas Selanjutnya sih Bisa aja Tanpa Gattling Kalian 100% Itu bisa Kayak gitu Tapi Kalau Gue Bikin 100% Buat PVE Itu gampang Tanpa buff Udah 100% Buffnya pake buff critical Eh Buff Damage Sorry Buff damage Buff damage itu Horn sama Ini Gue pakenya ini Kalau PVE Oke Gue Sambil Ini ya Sambil Lost City Gue jelasin Efeknya Ini gue pake buff critical Dulu ya Buff critical Yang 6,2 Nah ini Tanpa Pasif Dia itu 87 87% Buat PVE Ya Buat PVE Itu Critical Minim 80% Buat naik Ke 100% Kalau pake Gattling ya PVE Ini sekali lagi Buat PVE aja ya Kalau PVE Beda lagi PVE kan Gak pake Gattling Ya kalian Bisa sih pake Gattling Cuman Gak worth it juga Buat PVE Gattling Cuman nyari Pasifnya doang Nah ini disini Gue pake buff critical 6,2 ya Nih Critical bisa ngeboost Karena gue pake Gattling Bisa diliat ya Sabar Nah Ini critical Sampai 111% Critical Total damage gue kayak 100% Ini udah pasti critical Kayak gitu Oke Ini di boss ya Nih kuning Nih kalo 100% Dia itu Damagenya kuning terus Kayak gini Mau ngehit apapun Tuh kuning Dia Mau ngehit kaki Itu kuning Tuh Kaki tuh Itu kuning Beda lagi Kalo di weakness ya Damage Di kaki kan 1700 Kalo di kepala itu Bisa 2000 Kadang 1400 Kayak gitu Jadi Ngehit apapun tuh Udah pasti kuning Kalo 100% Gitu Jadi Buat kalian yang Mau main critical Boleh-boleh aja Cuman Naikin critical Lumayan susah Masih Gua saranin sih Main damage Weakness Main weakness Damage Udah paling aman Sebenernya Kayak gitu Jadi Kayak gitu ya Ini critical gue 87% Plus buff Pake gatling Jadinya 111% Kenapa bisa 111% Di gatling tuh Ada Expertise Dia itu Naikin critical Ketika kita Ngehit Musuh Ber Berkelanjutan lah Nih When you hit The enemy Multiple times Jadi Kalo kita Ngehit berkali-kali Pake main weapon Main weapon tuh Kayak bison Dan lain-lain Dia itu Criticalnya Bertambah Selama 5 detik Stacknya itu Bisa 3 3 kali Gitu Jadi Jadi ini Di gue 8% 8% Kali 3 8% Kali 3 Itu udah Berapa 24% 24% Jadi udah Gede Ini Kayak gitu Begitu guys Dan dia itu Bisa Naikin Critical damage Juga Nah Critical damage Itu dari Expertise juga Ya Critical damage Mana ya Nah ini Increase the critical damage Of your main weapon Nah ini Critical damage Naik Kalo kita pake Gatling Bukan dipake Kayak gini ya Kalo dipake Kayak gini Itu beda lagi Ya Ini udah Pasti 100% Tapi critical damage Turun Jadi gue Setiap Gatling Udah pasti 100% Dia Nih 104% Pake Gatling Doang Gitu Kali gue Pake Snapper Kalo gue Pake Snapper Kayak gini Dia itu Yang nambah itu Weakness Weakness gue Gede Critical gue Ya Stay disini Critical gue Itu 85% Di PVP pun Critical gue 85% Gitu Pake Snapper Misalnya Di Snapper Ada Expertise Dia itu Naikin Weakness Nah Increase The main weapon Main weapon Itu Bison Bison Dan lain Lava Shotgun Dan lain AK Itu Naikin Weakness Damage Sebesar Ini Sekian Gitu Gitu Jadi Buat kalian yang mau main critical Modalnya lumayan gede Buat naikin critical Ke 60% Ke atas Atau 70% Ke atas Bener-bener Harus Komit Pertama Kalo Modal lo main critical Pada intinya sih Main critical Itu harus naikin critical Hit Pertama Kedua Critical Damage Minimal 90% Sampai 100% Dan 100% Harusnya gampang guys Critical Damage Minimal Ketiga itu Kalian harus naikin Damage Bersama dengan Critical Hit Kayak gitu Jadi Sangat-sangat butuh Modal gede Gitu Paling Gede itu Modalnya Digene Sidi Gene itu Nyari Start Begitu Bagus Mahal Modalnya Berapa 5 jutaan Mungkin Kalo Hoki Bisa Dapet Stat Bagus Kalo 2 Gene Doang Kaya Super Power Sama Itu Paling 3 jutaan Kalian Comben Comben Terus Sampai Dapet Critical Damage Critical Hit Damage Weakness Kalo Mau Weakness Kalo Nggak Kalian Lumpa Ketik Damage Biasa Damage Damage Piru Kayak Gitu Kayak Gitu Kalo Kalian Mau Main Critical Modalnya Lumayan Gede Kayak Gini Pun Drone Drone Gue Itu Kalo Gue Modif Modify Ini Gue Dapet Damage Mentok Kanan Tapi Nggak Gue Ambil Eh Bukan Mentok Kanan Kurang Satu Cuman Nggak Gue Ambil Karena Disini Ada Critical Hit Kayak Gitu Black Armor Damage Animal Nah Ini Damage Zuby Ada Nah Buat Kalian Yang Mau Main Critical Hit Semangat Semangat Naikin Kayak Gitu Karena Gue Tanpa Buff Critical Pake God Link Udah Bisa 100 100% Critical Hit Kalau Di PVE Gue Sekarang Pakenya Buff Damage Buat Nge-push Damagenya Oke Itu Dek Kalau Main Critical Penjelasan Gue Mungkin Cukup Buat Menjawab Yang Mau Main Critical Tung Dek Dek